Intro Dilansir dari Detik News, 11 kepala daerah sumbar dukung Jokowi, BPN mereka gerbong kosong. BPN Prabowo Svianto Sandiagauna mengaku tak khawatir akan adanya 11 kepala daerah di Sumatera Barat yang mengkampanyakan perasangan Jokowi dan Ma'ruf. Kepala daerah itu disebut hanya sebagai gerbong kosong yang tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa meskipun ada kepala daerah di sana, tapi kepala daerah itu gagal menyerap aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan mengikuti keinginan kepala daerah itu, alias kepala daerah itu gerbong kosong lah, di mana masyarakat memilih Pak Prabowo dan Bang Sandi, kata jubir BPN Andre Rosyade kepada wartawan Selasa 9 April. Andre yang juga caleg DPR RI dari Dapil, Sumatera Barat, mengatakan kepala daerah hanya memiliki satu suara. Ia tak khawatir terhadap dukungan itu karena menurutnya, pola pikir masyarakat telah berubah menjadi lebih independen, rasional, dan objektif. Tapi kami optimis bahwa insya Allah, Pak Prabowo akan menang tebal 85% di situ. Karena masyarakat Sumatera Barat adalah pemilih akal sehat, yang merasakan saat ini hidupnya semakin sulit, mencari lapangan pekerjaan sulit, ekonomi sulit, harga-harga kebutuhan pokok juga tinggi, harga listrik naik. Jadi kami optimistis bahwa sumbar tetap akan menjadi lumbung suara terbesar Pak Prabowo Sebianto. Kalau 2014 kita mendapatkan hampir 77%, insya Allah kita bisa menang 85% di 2019 ini. Ungkap Andre. Politikus Gerindra ini menyebut gelaran Pilpres di Sumatera Barat adalah pertarungan antara para elit dengan rakyat, badarai, atau rakyat kebanyakan. Elit-elit di Sumatera Barat dianggap Andre gagal, meyakinkan masyarakat untuk memilih Jokowi. Sehingga masyarakat tetap konsisten memilih Pak Prabowo. Jadi Pilpres 2019 di Sumatera Barat, pertarungan antara elit dan kepala daerah versus rakyat badarai. Dimana elit dan kepala daerah gagal meyakinkan masyarakat dan juga gagal menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga mereka tetap pilih Pak Jokowi. Sedangkan masyarakat badarai, 85% memilih Pak Prabowo. Tuturnya. Sebelumnya, 11. Kepala daerah di Sumbar bersama dengan Ben Slag, tampil dalam kampanye pasangan Jokowi Amin di Padang. Mereka mendukung Jokowi untuk lanjut dua periode. Kesebelas kepala daerah yang hadir dan bergantian menyampaikan oransi politik itu adalah Wali Kota Bukit Tinggi Ramblan Nur Matias, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Sijunjung Yusfir Arifin, Bupati 50 Kota Irven Di Arbi, Bupati Pesisir Selatan, Wali Kota Padang Panjang Fadi Amran, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Termizi, Bupati Dermas Raya Sutan Rizka, Wali Kota Pariaman Kinyus Umar, Wali Kota Bupati Bentawai Kortenius Sebelake, dan Wali Kota Solok, Eri, Zulfian, Jokowi maupun Ma'ruf Amin tidak hadir dalam kampanye. TKN mengirim Wakil Menteri SDM Archandra Tahar, serta mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rohmin Dahuri, sebagai jurkam. Archandra dan Rohmin mempromosikan Jokowi kepada masa yang hadir. Jokowi. Terima kasih telah menonton!